hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel dunia merpati Oke pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tips ada beberapa faktor yang menyebabkan merpati kalian itu mengalami ngorok ya Nah dan juga saya akan berikan caranya atau cara mengatasinya itu seperti apa jadi simak videonya sampai selesai dan untuk kalian yang bergabung dan belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe nya ya supaya channel ini makin berkembang dan memberikan informasi untuk kalian seputar burung merpati nah sudah sebulan terakhir ini ya cuaca tidak menentu kadang pagi itu mendung terus sorenya cerah nah cuaca seperti ini dapat menyebabkan burung merpati itu jatuh sakit dan suaranya itu menjadi serak ataupun ngorok nah tidak hanya faktor tersebut ada berbagai faktor yang menyebabkan suara merpati itu menjadi ngorok nah penyebabnya seringkali terjadi karena perawatan harian yang kurang bagus ataupun kurang disiplin sehingga burung tersebut seakan terlantarkan dan kurang pendapat perhatian atau perawatan yang kurang baik oke disini saya akan menyebutkan ada beberapa faktor ya yang menyebabkan merpati itu menjadi ngorok oke faktor yang pertama yaitu yang pasti cuaca buruk ataupun kurang kondusif nah yang kedua yaitu kurang mendapat asupan minum atau telat memberi air minum kepada merpati kalian nah ini juga dapat menyebabkan merpati kalian itu mengalami ngorok nah faktor yang ketiga yaitu ada merpati selalu digandang ataupun kurang dijemur nah selanjutnya atau nomor empat yaitu burung terlalu lama disimpan di dalam besek dan terakhir yaitu saat diumbar nah pada saat diumbar biasanya merpati akan memakan makanan yang sembarang nah bisa juga merpati kalian itu memakan makanan yang sudah basi ataupun makanan yang bertekstur tajam nah hal semacam itu dapat menyebabkan merpati kalian itu mengalami ngorok nah ini sangat perlu diperhatikan jadi itu adalah beberapa faktor ya yang saya ketahui dan mungkin teman-teman ada yang tahu lebih dari itu silahkan tulis aja di kolom komentar ya supaya teman-teman juga tahu dan bisa menghindari faktor tersebut supaya merpatinya tidak terkena ngorok oke kita lanjut untuk cara mengobati ya untuk cara mengobati merpati yang ngorok ini oke ini adalah tips saya sendiri jadi pengalaman orang atau tips orang pasti berbeda-beda dalam mengatasi merpati yang terkena masalah nah disini saya akan menjelaskan cara mengatasi merpati yang terkena ngorok oke tips yang pertama yaitu burung dijemur nah merpati kalian itu dijemur di bawah sinar atau di bawah terik matahari dari pagi hari sampai sore hari nah ini dilakukan saat cuaca benar-benar cerai ya jadi jangan cuaca yang mendung nah nomor dua yaitu makan dan minum selalu tersedia nah disini jangan lupa ya pakan dan minum harus selalu tersedia di dalam kandang nah makanan dan minuman jangan sampai telat ataupun kehabisan nah tips selanjutnya yaitu berikan jamu nah berikan jamu rempah-rempah seperti jahe kunyit temuk kunci gula merah nah bahan-bahan itu bisa dijadikan obat alternatif ya untuk merpati ngorok dan cara pembuatannya silahkan kalian tumbuk aja sampai halus dan dibentuk bulat-bulat ya segede biji jagung untuk cara melolokkannya tinggalkan lolokkan saja cukup satu butir ya yaitu pada waktu pagi hari nah tips yang keempat yaitu tempat minum khusus nah kalau bisa tempat air minum merpati dibuatkan yang khusus dan tidak dipakai bergantian dengan yang lainnya nah tujuannya untuk menghindari penyebaran kuman yang menyebabkan merpati yang lain malah ikutan terkena penyakit ngorok ini nah lakukanlah hal ini nah maka dari itu kalian harus menyiapkan tempat khusus untuk wadah air minum bagi merpati yang ngorok jadi harus dipisahkan nah tips selanjutnya yaitu kalian bisa memasukkan bulu ya biasanya bulu merpati itu sendiri dan dimasukkan ke dalam paru nah sekilas terdengar mengerikan ya tapi tidak masalah untuk bulu merpati jadi caranya bulu merpati tersebut sudah diambil masukkan saja ke paru sampai tengkorokan tujuannya agar flek atau cairan pada tengkorokan dapat keluar dan tersangkut pada bulu-bulu tersebut nah cara ini umumnya sudah berbanyak dilakukan pada merpati ya Nah silakan kalian coba lakukan hal tersebut agar bisa mengurangi dahap ya atau caranya ada pada tengkorokan itu bisa terangkut dan bisa melegakan tengkorokan pada merpati nah setelah tips tersebut merpati kalian itu jangan diumbar dulu nah kalau merpati belum benar-benar bersembuh 100% kalian jangan mengumbar merpati ke luar kandang sebab tempat pakan minum bersama dengan merpati dapat membuat burung akan jatuh sakit lagi dan tak hanya itu burung yang lain juga bisa jatuh sakit karena tertular penyakit tersebut nah jadi kesimpulannya disini ada penyebab dan cara mengobati merpati yang ngorok ataupun cerak jadi yang pertama burung merpati harus dibisa dulu ataupun di karantina ya agar tidak menular ke burung yang lain Nah setelah itu jaga kondisinya agar pakan dan minum itu selalu tersedia jadi sangat jadi jangan sampai telat nah dengan tambahan asupan pakan dari jamu tradisional tersebut yang saya jelaskan tadi nah silahkan kalian praktekkan aja di rumah semoga burung merpati kalian yang terkena ngorok ini dapat sembuh dengan total nah demikianlah video kali ini dan semoga bermanfaat untuk kalian dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan untuk kalian yang baru gabung tapi belum subscribe silahkan ya ditekan dulu tombol subscribe nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel dunia merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati dan sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax